Terima kasih telah menonton Saya betulnya setiap diminta Tetapi kewajiban kita untuk memberikan masukan Karena itu suara yang dari dalam Suara dari internal polri Tentu apakah itu dipakai atau tidak Itu bukan merupakan satu kewajiban bagi presiden Kalau jadikan pertimbangan ya silakan Pak Tito sendiri kita tidak masukkan Karena memang beliau kan pernah saya tanya Pernah saya tanya bahwa beliau memang saya Pengen di BNPT Karena di BNPT juga baru sebentar Ingin membenahi BNPT Bagaimana penanganan terorisme yang lebih efektif Masih banyak yang senior Atau mungkin dia berpanjang ya silakan Itu yang dia sampaikan pada saya Sama dengan disampaikan ke Pak Luhut Bahkan sebelum diajukan oleh Bapak Presiden Belum ditekan suratnya itu ditanya oleh Menseknek Jawabannya juga sama Sehingga saya sendiri di internal Tidak memasukkan nama Pak Tito Karena beliau juga memberikan jawaban seperti itu Ya tidak ada masalah itu kan hak birokratif Presiden Karena waktu itu saya juga menghadap Presiden Kemudian Pak Menseknek itu menyampaikan Pada saya bahwa Pak Presiden sudah kirim surat ke DPR Ya saya pikir ya tidak apa-apa Bagi saya kan tidak ada masalah itu Karena memang di dalam sistem pembinaan kariernya di polisi itu sudah Kalau sudah pada level bintang 3 Tentu sudah punya kapasitas untuk memimpin Polri Karena dari perwira pertama sampai seterusnya sampai perwira tinggi Itu sudah jelas jenjang kariernya kan tertata Pendidikannya persyaratan pendidikan juga ada Kalau tidak sespim bagaimana mau bisa jadi Kapolres Kemudian PT IKA dan seterusnya Dari pertama itu sudah ada jenjang pendidikan yang harus dilalui Untuk mencapai puncak karier Kemudian juga masalah-masa kepangkatan juga harus dilalui Masa persyaratan jabatan di situ sudah ada Artinya sudah lengkap Sehingga kalau memang sudah mencapai pada bintang 3 Itu saya pikir sudah punya kemampuan, wawasan, dan pengalaman Untuk bisa memimpin Polri Sehingga tergantung Bapak Presiden mau pilih yang mana Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Ya ikutlah kenapa Kan yang Kan Pak Tito juga masih anak buah kita Yang Siapa yang mendampingi di sana Kemudian siapa yang menyiapkan Bahan-bahan fit proper testnya Kemudian siapa besok yang dampingi di komisi 3 Tentu semua disiapkan Menghadapkan Menghadapkan Menghadap ke sini Karena Tito kan Pak Tito itu bersama saya sih Memang sudah akrab gitu Sering ke Mungkin dia tiga hari sekali bisa ke rumah Bisa ketemu di mana Gak ada masalah Ya kita arahkan sebagai Yang pendahulunya Sebagai senior ya saya arahkan Apa yang Harus dilakukan Pengalaman-pengalaman saya Mengikuti proses ini Kan saya yang mengikuti proses ya Belumnya Sehingga saya Arahkan Dia Untuk bisa Berjalannya mulus Ya kalau wakai itu ditentukan Pak Tito Pak Tito sendiri nanti kan Apakah disetujui Presiden atau tidak Nanti kan pasti diajukan ke Presiden juga Karena memang Jabatan-jabatan itu Sebenarnya Bintang Tiga itu kan Presiden juga perlu Memberikan pertimbangan Terima kasih